Bukan cinlok seperti Amar Suni dan Iris Bella Siren Sungkar berjodoh dengan Teku Wisnu gara-gara ucapan ini Tidak seperti artis Amar Suni dan Iris Bella Pasangan Siren Sungkar dan Teku Wisnu menikah karena ucapannya sendiri Sebelumnya Siren Sungkar dan Teku Wisnu disebut-sebut berawal karena cinta lokasi di sinetron Cinta Fitri Yang tayang pada tahun 2007 Rupanya hal tersebut dibantah oleh Siren Sungkar Menurut adik Zazkia Sungkar itu Ia mengaku ketulah dengan ucapannya sendiri Yang singgung soal benci kepada Teku Wisnu Hal tersebut disampaikan Siren Sungkar kepada Iris Bella dan Amar Suni di laman Youtube STV Pada awalnya Amar Suni bertanya Penasaran soal awal mula Siren Sungkar bertemu hingga kemudian menikah Bagaimana Bang Teku sama Kak Siren itu bertemu untuk menikah? Tanya Amar Suni Ditanya seperti itu Siren Sungkar dan Teku Wisnu mengaku Sudah lama kenal bahkan jauh sebelum dipertemukan di sinetron Cinta Fitri Saat itu Siren Sungkar mengaku Mereka pertama kenalan di sebuah reality show Yang mana Teku Wisnu jadi host dan Siren Sungkar jadi bintang pamu Bahkan ketika itu Siren Sungkar masih usia 15 tahun Dan duduk di bangku kelas 3 SMP Ketika itu Siren Sungkar dan Teku Wisnu masih hanya sebatas teman Jawaban dan ekspresi Siren Sungkar yang menolak tegas Bahwa ia suka duluan pada Teku Wisnu ini pun Langsung ditertawakan oleh Amar Suni dan Iris Bella Setelah itu lupanya takdir keduanya untuk dipertemukan kembali Siren Sungkar dan Teku Wisnu bermain dalam satu sinetron yang sama Yaitu Cinta Fitri di tahun 2007 Namun awalnya Teku Wisnu tadinya bukan yang menjadi tokoh utama Farel Melainkan tunangan Fitri yaitu Siren Sungkar Yang meninggal di episode pertama Akan tetapi karena pemeran Farel pilihan pertama itu menolak Bermain di episode yang panjang Maka tokoh utama Farel pun jatuh ke tangan Teku Wisnu Meski berteman dan sering bertemu di lokasi syuting Siren Sungkar mengaku sering bertengkar dengan Teku Wisnu Mendengar pembengkaran Teku Wisnu dan Siren Sungkar Amar Suni dan Iris Bella pun mengaku mengalami hal serupa Lantas Amar Suni pun menyinggung mitos penci jadi cinta Ditanya seperti itu Siren Sungkar lantas membongkar kebenciannya dulu kepada Teku Wisnu Menurut pengakuan Siren Sungkar Ia sering pulang lewat jam kontrak untuk syuting Padahal saat itu masih SMA dan paginya harus sekolah Maka dari itu Teku Wisnu pun sering ngadu ke kru Dan menyalahkan Siren Sungkar yang selalu diizinkan pulang lebih dulu Bahkan saking kesalnya Siren Sungkar pernah berucap sesuatu hal kepada Teku Wisnu dan jadi ketulah Mendengar pembengkaran Siren Sungkar, Iris Bella dan Amar Suni terkaget-kaget sambil tersenyum Pasalnya ucapan yang sama pun pernah dilontarkan Iris Bella Kepada Amar Suni yang ternyata membuatnya ketulah Sondak Siren Sungkar, Iris Bella, Amar Suni dan Teku Wisnu Langsung tertawa terbahak-bahak Setelah itu Siren Sungkar pun menyinggung pentingnya menjaga ucapan Karena ucapan itu adalah doa Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Teku Wisnu Siren Sungkar pernah pacaran dengan Atli Verus Yang juga main di sinetron Cinta Fitri Sementara itu Teku Wisnu pernah pacaran bahkan tunangan Dengan seorang wanita bernama Pipit yang bukan artis Akan tetapi judul menghampiri Teku Wisnu dan Siren Sungkar Yang menikah pada 17 November 2013 Kini pasan ini pun sudah dikarunai tiga orang anak Yakni Adam, Hawa dan Safiya Itu tadi Siren Sungkar yang berjudul dengan Teku Wisnu gara-gara ucapan ini Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!